Ketanggan sekitar lokasi penemuan mayat mutilasi di kontrakan Desa Lampengsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tidak pernah mencium bau busuk. Hal ini disampaikan Vajar Agung, 24 tahun, dia merupakan salah satu penyewa kamar kontrakan di lokasi penemuan mayat mutilasi. Kontrakan ditemukan mayat mutilasi berada di bagian paling depan, sedangkan kamar Vajar berada di paling ujung. Hampir setiap hari, Vajar pasti melintasi kontrakan tersebut. Dia juga tidak begitu mengetahui penghundinya karena cara terlihat. Pelaku lanjut dia memiliki siasat untuk menyembunyikan bau busuk mayat yang dibutilasi lalu disimpan di dalam box kontainer. Vajar menyaksikan detik-detik polisi melakukan penggeledahan, termasuk membongkar dua box kontainer berisi mayat. Pada bagian penutup box, pelaku menutup rapat menggunakan lakban agar tidak ada udara yang keluar. Di samping itu, setiap potongan tubuh mayat mutilasi dibungkus dengan tiga lapis kantu plastik. Tidak hanya itu, pelaku juga menutup rapat ventilasi kamar kontrakan menggunakan plastik agar benar-benar tidak tercium bau busuk. Kasus mutilasi di Bekasi menggembarkan warga di Kampung Puaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Alfian, Ketua RT setempat, mengatakan, selama ini warga tidak pernah mencium bau tidak sedap meski kondisi jenazah saat itu baru ditemukan telah membusuk. Dia yang mendampingi pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan pada Jumat 30 Desember 2022 dini hari, sama sekali tidak mencium bau busuk. Bau yang tercium saat itu hanya aroma kopi, sebab di sekitar lantai kamar mandi terdapat taburan bumbu kopi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di website Bangkapos di bangkapos.com dan posplit.go